Intro Hari ini aku mau podcast bareng sama Tralala Trilili Nah langsung aja, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama Lala Jadi katanya itu Apa tuh bu katanya? Jadi katanya banyak potongan video-video di sosmed Katanya saya akrab sama kamu, perasaan enggak ya lah? Enggak ya bu ya Enggak Emang kita akrab bu? Enggak Biasa emang kamu ngerasa enggak akrab sama saya gitu? Bisa aja kita bu ya Bisa aja Bisa aja Bisa Bisa Kita ketemu tiap hari Bareng Kayaknya lebih banyak saya ketemu kamu gitu di rumah ya Iya bener Iya kan? Bapak pergi kerja Jadi banyak kan sama kamu Rafatan sekolah Jadi ya bapak ya pasti Lala Dan memang yang kerja di rumah yang paling lama diantara yang lain kamu ya? Iya Iya kan kamu udah berapa tahun sekarang kerjanya? Seumuran Rafatan 7 7, gimana rasanya yang kerja? Luar biasa ya bu Ya jadi rasanya itu kayak nano-nano bu ya Senang, sedih, lelah, letih itu jadi satu Tapi emang dimanapun kerja ya emang begitu Bener Setuju Apapun pekerjaannya dimanapun sama aja sebenernya Cuma beda konsepnya aja Nah katanya netizen Cuma Lala yang berani ngomelin saya katanya Berani kamu sama saya? Enggak Enggak ya Itu gak pernah gitu Biasa aja bu kayaknya Enggak Tapi memang Lala itu Mungkin sebenernya bukan ngomelin Tapi kadang-kadang suka ngingetin Tapi Lala itu kan memang Apa kalau ngomong tuh Kenceng gitu Ya emang logatnya orang Sumatra Terus Apa suka Emang kayaknya kayak marah-marah gitu Tapi biasanya Lala Ngingetin Tapi kadang-kadang saya juga ngasih tau kan Kamu lah kamu tuh kalau ngomong Yang gitu Apalagi kan dia suka berantem sama Rafatar Mbak Lala marah-marahin Oh berani-beraninya yang marahin Selain mama papanya Paling aku biasanya suka marahin Lala Lala kamu tuh marah-marah sama Rafatar gitu Tapi Lala bilang bukan maksudnya marah Cuman kadang-kadang ngingetin Tapi emang jadinya kayak marah-marah gitu Karena emang kalau orang Sumatra tuh Rata-rata logatnya emang Kalau ngomong biasa aja Apalagi kalau Sumatra ketemu Sumatra tuh Kayak dikira gelut bu Kalau ketemu bareng Emang keras kalau ngomong Tapi ya anggel gitu Gimana ya Iya ngomongnya tuh udah keras Iya Sebenernya juga Emang sih Maksudnya aku tuh deket sama Lala Cuman emang kita tuh awalnya gak langsung deket gitu ya Aku tuh kalau Biasanya makanya aku tuh Bukannya Bukannya maksudnya pilih-pilih Tapi Biasanya kalau kerja tuh Yang baru kerja banget Gak bisa langsung deket gitu Karena Masih Adaptasi Masih adaptasi Ya kan lah Iya Saya juga kadang-kadang ya Ya udahlah saya kerjain sendiri gitu Kalau dulu awal-awal Rafatar setahun Lama-lama semuanya kerjain dia Iya kan awalnya emang kan Saya emang gak Garang gitu Maksudnya ajak Semuanya ibu Kalau ibu bisa kerjain sendiri Ibu kerjain sendiri Gak akan manggil gitu Tapi kalau sekarang Ya Alhamdulillah Jadi kamu mending yang mana Mending dipanggil apa enggak Ya apa aja Bukan Lala kerja Oh iya Baru juga Oh Lala itu sekarang punya channel Youtube Baru saya tau ini disini Mati Dari ada pertanyaan disini Lala punya channel Youtube sekarang Iya loh Baru Baru satu video yang di upload Kenapa kamu bikin channel Youtube Kan waktu itu udah lama Karena Lala izin sama ibu kan Mau bikin Inget ya dulu Jaman Bahla Gak tau kapan jaman Tapi kan Gak ada yang ngeditin Sekarang ada yang ngedit Ada Siapa Mas siapa? Mas Gali Oh Jadi Mas Gali Di editin sama Mas Gali Terus ya baru satu video Baru satu video Nanti nextnya bikin sama ibu ya Bayar Gak boleh gitu lah ya Terus kamu emang Kan kamu kegiatan ini banyak ya lah ya Gitu Emang kamu gak Pusing gitu Udah mana Ya itu bantuin saya Bantuin Ravatar Pesan makan Makan meeting Terus belum kuliah Terus belum nge-vlog Belum jadi influencer Belum jualan Emang kamu kurang kerjaan Apa gimana sih lah? Gak gitu Apa kurang BU? Apa gimana? Gak gitu konsepnya Tapi ntar kalau ibu mau nambahin uangnya juga gak apa-apa Enggak jadi Kan kalau vlog itu kan Lala cuman kayak Pas sempet aja Kalau gak sempet ya enggak Enggak yang setiap saat gini juga Enggak bisa juga Kemarin cuman baru bikin video tuh yang Ravatar main piano Jadi sembari nunggu Lala videoin berdua Terus kemarin lagi ngedit lagi Yang pas ulang tahun Jadi pas ulang tahun Lala videoin aja begini-begini Oh gitu Jadi kan videonya gak yang bagus-bagus kayak Ravatar Enggak Cuman Dikit-dikit Potong Emang kemarin katanya di videonya tuh Kamu dipeluk-peluk sama Ravatar? Bukan dipeluk-peluk Jadi ceritanya kan Awalnya Lala main piano Lala abis makan Kamu bisa main piano? Enggak Anaknya menyuruh Lala belajar Terus main Diajarin sama anaknya Ngarang dia Terus berhubung Lala abis makan sambal Pakai tangan kan Kalau sendiri kan hidung anak dia ibu tuh Deteksinya sangat kenceng kan Cium Bau Bau sambal terhasil Terus disuruh cuci tangan Terus dilajarin lagi sama dia Salah-salah wae Terus dipeluk Udah-udah gak apa-apa Gak apa-apa Oh gitu Jadi netizen pada salpok sama itu Gara-gara ngulus-ngulus Udah udah gak apa-apa Gak apa-apa ya Gak apa-apa ya Oh gak bisa Bercanda-bercanda gitu Dicandain Siapa-sapa udah bisa Bercanda ya Udah gede ya Terus kan ini Insya Allah ini Kita kan mau pergi nih Ke Amiriki Kamu seneng apa gak lah Seneng lah bu Masa? Oh Gak kesangka loh Oh gitu? Ujung dunia Iya sih Lu lah jauh Kamu emang Udah pernah kemana aja sih lah Udah banyak loh Sampai yang orang di imigrasi Itu nanya lalap Kan dia kan Lala kan mau Lala kan mau pasport dua Kan yang lama sama yang baru Dicek sama dia yang lama Oh kamu sudah pernah ke negara-negara banyak ini Kenapa kamu mau ke Amerika? Karena belum pernah ser Terus Kamu lihat kamu pernah kemana aja lah Kan kita udah ke Indonesia kemarin Ke RUNCE THE WORLD RUNCE THE WORLD Alhamdulillah Terima kasih ya bu ya Makasih pak Jadi kita pernah ke Singapura Jepang Thailand Terus London Terus Swiss Terus Mana lagi ya Aduh yang di London Tapi di sana-sananya itu loh Itu kota lain Iya kota lain Kota-kota lain di UK Iya di UK Terus pernah ke Paris Betul Terus kita pernah ke Ke Arab udah pernah umrah ya Masya Allah udah pernah umrah Makasih ya bu ya Ya Allah Gak kesangka-sangka loh bu ya Orang dari kampung ya Jauh loh bu Kampung Lala bu tau kan? Tau Kampung Lala Jauh Jalannya tau kan bu ya? Tau Tau Gak sangka-sangka bisa ke luar negeri bu Masya Allah Makasih ya bu Ya pake nangis loh Nanti kita mau ke Amerika loh Iya persiapannya gimana Lala? Udah belajar bahasa Inggris? Eh kan udah ada Rafathar Udah jago Rafathar udah jago ya bahasa Inggris ya Jadi nanti Lala dibantuin Rafathar aja Kita kan ini perjalanan itu jauh lah Perjalanan jauh Kalau misalnya Kamu tuh biasanya Kendala utama tuh ya Biasanya ya Kalau misalnya pergi ke luar negeri tuh Apa sih lah? Makan bu Astagfirullahaladzim Ya beneran bu Kan tapi kamu kemana Pergi lama ke luar negeri Bukannya kurus loh lah Bu mohon maaf Kan kita bawa rice cooker sama om Mary Jangan ketawa ya Kan bawa beras Bawa rice cooker Itu Livia ketawanya begitu Bawa beras Bawa rice cooker Jadi kan kita kan selalu pulang malam Setiap pulang malam tuh Lala sama om Mary masak nasi Ucuk-ucuk-ucuk Kan kita bawa sambal saset gitu Sambal terasi Terus kita bawa mie Kita masak malam-malam Nasi pake mie Paham stif Perasaan tuh kok Pergi jalannya Padahal kita tuh Selama kalo ke luar negeri tuh kan Jalan Terus jalan Iya Terus Soalnya makanannya tuh Makanannya tuh gak cocok di lidah Bu Oh gitu ya Ibu tau kan keju-keju Ibu makannya begitu Kan Lala sama om Mary kan gak nendang di perutnya Jadi emang kamu tuh gak bisa ya Makanannya harus makanan Indonesia ya Saya jadi lapar loh Saya belum sempet makan Jadi kepengen itu loh Kemanaan bebek betutu tuh Iya enak loh Bu Bebek betutu Iya kan Ayem betutu Bebek betutu Itu sih kalo liat tiktok tuh isinya tuh itu semua loh Makanan Makanan Semua Iya bener Aduh itu enak banget ya Apalagi kalo langsung di dalih ya Panas panas Terus kayak ada bawang-bawangnya gitu Apa sih yang di atas-atasnya itu ya Iya yang Terus makanannya pake kerupuk gitu Aduh Itu enak banget Bu Aduh Emang kenapa ya itu kok Kok namanya Bebek betutu Betutu tuh artinya apa ya Coba Lala googling dulu Coba kalo betutu tuh sebenernya apa Kenapa jadi bebek betutu Di Amerika Bebek betutu Iya Dari kita bahas Amerika Jadi bebek betutu tuh gimana sih Bu Gini Bu Oh jadi guys Kenapa namanya betutu Soalnya itu Kalo betutu itu sebenernya Cara masaknya ya guys Bukan sama masakannya Jadi itu sama salah satu Daerah di Bali 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 Coba diliat ya Katanya tuh ada series barunya tuh Si Chef Juna itu ada series barunya di Youtube Bareng sama Chef Renata Bu ini Bu Ah Aduh Aduh lah Hmm Oh gitu Chef Juna sama Chef Renata Teknikutan gak sih kalo kayak gitu ya Hah Duh kalo kayak gini kita jadi ngebahas Amerika nih Pengen dibawa gak sih makan Kita kayaknya bawa sambal bu Gitu-gitu kali ya la Bisa gak bu ya Kayak yang dibungkus yang dipakum gitu dibawa gitu bu Kayaknya enak ya pake nasi panas Oh ya Allah Kita bawa res poker aja bu Ini seru banget ya Allah ya Ini seru banget ya la ya Buat makanan gini jadi lapr loh Nanti gimana nih ngebayangin gak ada makanan begini ya Niel Kita berarti nanti gelisannya makanan-makanan yang kita bisa bawa Ini buat kalian semua nih Seru banget nih soalnya sekarang Chef Renata sama Chef Juna punya doku series Series baru di Youtube soal makanan Jadi dia jalan-jalan nih kemana-mana nih buat bikin kayak travel vlog gitu Tapi berhubungan sama makanan Tuh seru banget makannya enak juga ya Makanya kalau yang kalian penasaran nih Apalagi yang suka banget sama makan-makanan Atau nonton video-video makan kulineran Kita langsung cek tuh videonya di Youtube Nama Youtube channelnya Kisah Rasa Terus follow juga Instagramnya Kisah Rasa underscore ID Disana bakal banyak banget tuh aktiviti yang berhadiah Jangan lupa subscribe Like terus di share juga gitu kan bu Yaudah lah berarti sekarang gini Kita kan udah mau berangkat nih Jadi kamu list tuh makanan yang bisa kira-kira makanan Indonesia yang kita bisa pek-pek gitu Ya kan? Bisa vakumpek gitu ya dibawa ke sana Vakumpek Ya paling enggak kan kalau malem gak ada makanan gitu Apalagi kita kan jet lag Kayak sambal Jangan lupa tuh sambal botol Sambal saus Yang betul-betul bisa kali ya? Bisa kali ya Di vakumpek aja nanti kita disana kita panasin Kita bawa kompor listrik Kompor listrik yang biasa itu ya Palingnya untuk sehari pertama Dua hari pertama kita bisa makan Nanti kita cari juga disana Ya kan? Oh iya kalau enggak kita disana Nanti kita cari-cari makanan Kita bikin kayak jajaran Ya itu mah udah pasti Ya kan? Udah pasti maka disana Saya mah kayak kuliner aja deh Iya bener Ya kan? Pasti kan ada makanan Indonesia Pasti ada ya? Iya Eh nanti boleh kali komen di bawah Kira-kira nanti aku Disana aku cobain makanan apa aja Seru ya Bu ya? Iya Kita nyobain jajaran semakanan-makanan Amerika Ketelen gak kamu masalahnya? Makan kejo aja si Lala gak bisa Kalau pakai sambal bisa Bu Ya semuanya aneh banget si Lala Semuanya bener-bener Tapi ngomong-ngomong Kapan kan kamu abis nge-vlog yang ulang tahun Ravatar kapan? Tayangnya? Hari ini Bu Hari ini? Udah jangan lupa loh di quality control dulu Terus kamu tuh kemarin katanya ngasih Ravatar tuh kado tujuh Iya Banyak banget Kamu banyak uang ya lah? Amin Enggak Bu Cuman kan liat-liat di tiktok gitu kan Cerita-cerita semua Ah liat ini tujuh banget tak Kado dia ulang tahunnya ke 26 Kado-nya 26 gitu Oh mau Mbak Lala Ketengang sama kan tujuh ulang tahunnya Saya tahun depan 35 lah Saya kado-nya 35 lah Berat ya Shay? Oh iya tenang Maksudnya Lala minta 35 bu ya Tenang 35 Ibu ulang tahun 35 Siap 35 ya Ntar paling kamu mungkusin kacang goreng Bahkan yang pentingnya kado-nya 35 Iya Yang penting tuh kadang-kadang kado tuh bukan Bukan berapa Tapi Apa namanya Usahanya gitu ya kan Nah Lala sekarang kuliah semester berapa lah? Bulan depan semester 5 Wah bentar lagi berapa semester sih nanti? 8 kan Sampai wisudanya sampai lulus Bentar lagi Lala Jadi nanti namanya Sela Marcella Sarjana apa lah? Hah? Ekonomi Sama kita Sama Berarti nanti kira-kira Kan waktu itu saya udah bilang Lala nanti Kalau udah selesai kuliah Kamu mau saya tarik aja jadi Tim saya aja Jadi Entah jadi Manajemen saya aja gitu Bukan manajemen Apa? Ya Nggak ngurusin anak-anak lagi lah gitu Siap Gimana? Siap bu Iya Siap Namanya yang detailnya tuh apa bu? Kayak Kali kalau kemangin Suster gitu Orangnya kiranya suster Mbak Lala Personal assistant Jadi suster saya Tapi kan bahasanya lebih keren Personal assistant gitu Keren gitu Kayak orang-orang gitu Atau kan Belajar keuangan juga kan Nanti bisa bantuin saya gitu Aduh pusing gue Keuangan ini Kayak Kayak Iya apa Kayak sekretaris gitu ya Atau sekretaris boleh lah ya Iya sekretaris Sekretaris aja ya Iya ibu tuh mau beli apa lah Ntar bayar kesini Iya sekretaris ngatur jadwal gitu Boleh bu Siap bu Ya kan kayak gitu Bisa jadi sekretaris aja Jadi kalau yang mau meeting sama saya Nanti ngomong Hubungannya ke Lala Wih Wah nanti berarti Lala ini bu Kalau ini kan Nanti lu sebarkan ya Kita kan nama Lala Kena Sela Marcella gitu kan Di belakang kan ada SE-nya gitu ya Terus nanti jobdesnya Jobdesnya ditulis gitu Jobdes Asisten Nagita Slavina Saya isi buru-bur Gak pernah lo naro Titel di belakang Dia pake Titel di belakang Kebanggaan bu Iya iya Suatu kebanggaan Kamu seneng gak kamu kuliah lagi Seneng lah bu Nanti kalau Lala wisuda Ibu harus datang ya bu Harus Saya siapa jadi makmu Datang lah bu Ntar kita sekeluarga besar disana Ya datang semua ya Lala wisuda Apa perlu di live-in Lala wisuda Asa imam maunya Kamu ini Kalau nanti kamu nikah aja Kamu udah dijaduhnya belum silah Belum ada Pacar kamu kemarin baru nikah kayaknya Iya Puas banget nih pihak tawanya Hah? Iya udah Oh gitu Udah move on Kamu juga udah move on Udah lah Kita kan udah Udah Berarti nanti kita doain Tapi emang kamu pengen cepet-cepet gak sih nikah? Enggak Enggak ya Lama slow Enggak pengen ya? Bukan gak pengen Belum kepikiran Belum kepikiran Belum nyari gitu Yaudah ini sekarang Saya mau kasih jawab cepat ya Jawab ya Raffi atau Gigi? Ibu Minta apa nih si Lala nih? Rafatar atau Rayanza? Rafatar Kamu gitu sama adek loh Bukan itu Maksudnya kan Kalau Rafatar tuh kayak udah Klop gitu loh Kalau sama adek Kan adek kan klopnya sama sus gitu Ya adek juga dipilih Cuman kayak Kalau disuruh milih ya milih AA Cinta atau pekerjaan? Kerja dulu sekarang Cinta nanti Lulus kuliah Punya usaha sendiri Atau tetep kerja bareng saya? Tetep kerja sama ibu Tapi punya usaha juga Banyak memang Ambilan Bener-bener sih Lala Gak ada jualan apa Jualan apa Jualan apa Jualan apa Karena namanya kita ihtiar Iya bener Yaudah gak apa-apa Yaudah pokoknya Luksas terus buat Lala Amin ya Allah Lancar kuliahnya Cepat-cepat jadi asisten saya Amin 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 Amin